Teman-teman, saya sering nemu komentar dari beberapa subscriber atau beberapa teman pemula di Fiverr ya Katanya galau mau ikut Fiverr karena bahasa Inggrisnya pas-pasan ya Jadi takut untuk memulai karena akan ada banyak percakapan dalam bahasa Inggris ya Sebenarnya teman-teman nggak usah takut ya karena kita kan lebih sering ngetik ya daripada bicara berbahasa Inggris ya Apalagi ada Google Translate ya Dan apalagi sekarang ada fitur baru nih teman-teman Teman-teman notice nggak di bagian pojok dalam bagian conversation ya Ada gambar tanda panah muter gini ya Begitu pula di kolom order ketika kita sedang menanggapi revisi ya Ada kayak icon tanda panah memutar ini ya Ini adalah pengoreksi ya jika kita mengetikan bahasa Inggris dengan grammar yang salah ya Jadi ini fitur gabungan antara Fiverr dan Grammarly ya Jadi kita yang biasa pakai Google Translate Kan biasanya kan kalau Google Translate itu kan Kata-katanya masih belum pas ya Grammarly ya Sehingga kita kadang-kadang nggak pede ya Bener nggak sih nih penulisan kita dalam menjawab klien ya Jangan-jangan kita salah nih Grammarly ya Jadi diketawai nama klien kita ya nggak usah takut teman-teman Nah sekarang ada fitur ini nih canggih banget Ini pengoreksi grammar ya Jadi ketika teman-teman udah ngetik Udah mentranslate bahasa Indonesia ke Inggrisnya Menggunakan Google Translate Bisa dibenerin lagi pakai ini Kita coba ya teman-teman ya Misalkan ini saya dapat koreksian dari klien saya ya Untuk membenarkan sebuah logo dan mockup Kita coba fitur ini teman-teman ya Sekarang kita coba ngasih feedback Atau ngasih balasan dengan grammar yang asal-asalan ya Juga mungkin ada beberapa yang kita bikin typo ya teman-teman ya Coba kita thanks ya Thanks you ya Harusnya kan thank you kita buat jadi thanks you ya Gezev ini 6 orangnya Coba sekarang kita nggak pakai tanda koma ya Misalkan kalau thank you itu kan bisa ada thank you terus koma nama orang ya Ini nggak kita biarkan titik ya Kita tulis I will Harusnya do kita ganti done ya I will done as soon Ya as possible Harusnya possible kita ganti possibly ya teman-teman ya Walaupun sebenarnya artinya secara baku sih sama Cuman grammarnya ngaco ya Nah sebenarnya kerennya ini udah dikasih tau nih Kira-kira bagian yang harusnya diganti ya Harusnya salah ya Ada garis merahnya ya Nah disini kita bisa ngeaktifin fitur ini teman-teman Suggestion ya Untuk grammar yang tepat Kita klik aja disini Maka dia akan ada tulisan View suggestion Ya kita klik disini Maka akan dikasih suggestion ya Yang harusnya Yang tulisannya thanks you ya Dibenerin sama dia nih Dikasih yang benernya nih Yaitu thank you ya Kita accept aja kita terima ya Maka akan berubah ya I will done jadi I will do ya Yang bener adalah I will do ya Bukan I will done ya Kita accept ya kita terima ya Possible ya Harusnya possibly jadi possible Dibenerin sama dia teman-teman Oke Oh ya Bahkan ketika kita kurang satu kata aja Juga dikoreksi ya Kayak I will do as soon as possible Harusnya ditambahin it sama dia ya Harusnya kita tambahin it Dikasih suggestion sama dia Untuk nambahin it Kita accept aja Kita terima ya Supaya I will do it as soon as possible Oke Cuman yang ini kok Gak dikasih tanda koma ya Mungkin Boleh-boleh aja kali Cuman kita kasih tanda koma sendiri Oke Kita lihat Oke Jadi kalau yang gak perlu dibenerin Gak usah dibenerin ya teman-teman ya Karena kan Ini nama orang ya Ketika dia ngasih suggestion Gak semuanya juga bener ya Tapi seengkanya bisa menolong ya Kayak ini kan nama orang ya Dia suggest Gaza ya Mungkin dia nangkapnya Nama kota ya Kota Gaza Oke Tapi seengkanya membantu ya teman-teman ya Jadi gak ada alasan lagi Buat teman-teman yang takut Gak bisa bahasa Inggris Sehingga gak mau mulai fiver Karena banyak percakapan bahasa Inggris ya Karena kita hanya mengetik ya Jarang banget klien nelfon ya Jadi kita hanya perlu mengetik Dan memanfaatkan beberapa fitur Secara online Baik itu dari Google Translate Maupun dibenarkan dengan fitur barunya Yaitu Grammarly di Fiverr Grammarly di Fiverr ya Oke Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum